Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat pagi untuk kita semuanya semangat pagi esigma negeri satu kedung semangat buat kita semuanya oke, di semangat pagi kali ini janganlah capek-capek bertatap muka dengan saya janganlah capek-capek untuk di, apa kegiatan belajar itu asik kali ini saya akan memberikan sebuah menu yaitu menu membelajar pada kesempatan kali ini yaitu tentang bulu tanggis dimana olahraga bulu tanggis ini cukup populer di dunia ini apalagi di Asia Tenggara salah satunya yaitu negara kita negara tercinta yaitu Indonesia sudah mewakili banyak sekali prestasi yang sudah diberikan untuk negara kita ini salah satunya yang diberikan oleh Ibu Susi Susanti Taufik Hidayat dan masih banyak hati-hati yang lainnya apalagi yang sekarang mudah-mudah semakin baik, semakin maju untuk Indonesia kita ini khususnya di dunia olahraga bulu tanggis selanjutnya mari kita laksanakan yaitu tentang pembelajaran bulu tanggis awal kita yaitu mengenai pengertian bulu tanggis bulu tanggis atau badminton adalah suatu olahraga yang dimainkan oleh dua orang untuk tunggal atau dua pasang untuk dua ganda yang saling berlawanan ya pasti karena disitu mempunyai tempat masing-masing berlawanan yang di tengahnya akan ada sebuah net atau pembatas dan kok itu harus melampaui atau melewati net tersebut melewati kalian harus tahu tidak boleh dari bawah melewatinya tapi melewatinya harus dari atas itu jadi jelas ya selanjutnya sejarah olahraga yang dimainkan dengan kok dan raket kemungkinan berkembang di Mesir kuno sekitar kurang lebih 2000 tahun lalu tetapi juga disebut-sebut di India nah yang saya tahu ini kebanyakan yang ada dalam buku-buku pembelajaran ini atau di modul bahkan di LKS ini kebanyakan ini yang menciptakan adalah dari negara India di Inggris sejak zaman pertengahan permainan anak-anak yang disebut battle dores dan setokok sangat populer anak-anak pada waktu itu biasanya akan memakai dayung atau tongkat dan bersiasat bersama untuk menjaga kok tetap di udara dan mencegahnya dari menyentuh tanah maksudnya apa di sini bola itu kok itu harus berada di udara selalu tidak boleh bola jatuh dan apabila nanti bola itu jatuh ataupun kok itu jatuh di daerah lawan berarti apa tim pemenang akan dimenangkan oleh tim lawan tersebut itu maksudnya ya jadi apa usahakan kok itu jangan sampai jatuh berada di daerah kamu apabila jatuh di daerah kamu maka kok itu maka nilai itu akan diberikan kepada lawan kalian atau lawan kamu selanjutnya penduduk inggris membawa permainan ini ke jepang nah ini dibawa ke jepang republik rakyat tiongkok dan siam sekarang thailand selagi mereka mengolonisasi asia ini kemudian dengan segera menjadi permainan anak-anak di wilayah setempat mereka olahraga kompetitif bulu tanggis diciptakan oleh petugas tentara britannia di pune india pada abad ke-19 saat mereka menambahkan jaring dan memainkan secara bersaingan oleh sebab kota pun dikenal sebelumnya sebagai poona ya sebagai poona pemain tersebut juga dikenal dikenali sebagai poona pada masa itu lanjut lagi yaitu para tentara membuat permainan itu kembali ke Inggris pada abad pada tahun 1850 kurang lebih oleh olahraga ini mendapatkan namanya yang sekarang pada 1860 dalam sebuah pamflet seorang penyalur permainan Inggris berjudul Badminton Battledore perancangan peraturan yang pertama ditulis oleh klub Badminton Batt pada tahun 1877 asosiasi puluh tangkis Inggris dibentuk pada 1893 dan kejuaraan internasional pertamanya berunjuk gigi pertama kali pada 1899 dengan kejuaraan All England puluh tangkis menjadi sebuah olahraga populer dunia terutama di wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara yang saat ini mendominasi olahraga ini dan di negara-negara Skandinavia silakan silakan nanti di cek Skandinavia itu negara mana bagian mana silakan kalian cek nanti kalau untuk masalah Asia saya yakin kalian sudah tahu Asia Tenggara Asia Timur dan juga yang lainnya partai dalam permainan bulu tangkis sekarang ini ada partainya tidak asal apa itu beberapa orang langsung masuk ke lapangan kayak orang tawaran enggak disitu ada peraturannya ada lima ya ada lima partai yang dimainkan dalam bulu tangkis yang pertama kalian harus tahu yaitu apa Tunggal Putra yang merasa Putra ini silakan berdiri ya saya merasa Putra juga jangan berdiri yaitu Tunggal Putra yang kedua yaitu Tunggal Putri yang ketiga ganda Putra jadi apa dua orang berada di lapangan disitu ada dua pemain atau atlet Putra itu namanya apa ganda Putra berikutnya yang keempat adalah ganda Putri sama di dalam lapangan terdiri ada dua pemain atau dua atlet yaitu apa dua atlet Putri yaitu ganda Putri selanjutnya nah ini yang paling seru biasanya yang paling seru kenapa saya bilang yang paling seru karena di dalam lapangan ini ada sedikit perbedaan yaitu apa ganda campuran nah kita ganti tadi Putra Putra berikutnya Putri Putri dan sekarang apa ganda campuran yaitu apa antara Putra dan Putri itu namanya apa ganda campuran jadi jelas ya jadi jelas ya partai dalam permainan bulu tangkis terdiri ada lima ini paling penting ini buat kalian semuanya yang ada di rumah khususnya adik-adik atau pelajar SMA Negeri Satu Kedung yang pertama yaitu apa tunggal Putra tunggal Putri ganda Putra ganda Putri yang kelima adalah ganda campuran tingat-tingat Insya Allah nanti akan keluar di apa itu soal-soal berikutnya tentang bola kecil oke ya lanjut lagi lapangan dan jaring pada bulu tangkis apa sih maksudnya ini pak kok ada sampai lapangan sama jaring pada bulu tangkis ini apa sih pak kalian bisa membayangkan kira-kira ada gak jaring-jaring pada sarana ataupun rasarana dalam permainan bulu tangkis kira-kira ada gak jaring coba ada ya kira-kira coba kalian pikir-pikir pas waktu kalian bermain di gedung manapun di lapangan manapun pasti disitu ada sebuah jaring pastinya ada ya nah itu pasti kalian sudah membayangkan salah satunya apa jaring net ya bisa dasar lagi jaring raket pasti ada ya gak kalau tidak ada jaring tersebut saya yakin apa pembatasan mungkin tidak ada raket mungkin tidak bisa mungkin gak ada yang namanya raket kok disitu jarinya tidak ada pasti kalau buat mukul pasti tidak bisa akan apa bahasa jawa itu akan berobos atau tidak akan mengena dalam raket tersebut tidak bisa mengembalikan kok tersebut kepada lawan karena apa raketnya bolong bes gini aja apa itu katakanlah raket itu senar itu putus itu pasti buat main akan terasa sulit tidak bisa mengoling bola secara maksimal karena apa karena tadi raketnya putus dan keseimbangan antara kok dengan apa itu jaring jaring tersebut tidak bisa maksimal gitu ya langsung kita ulas tentang lapangan dan jaring pada bulu tangkis lapan bulu tangkis berbentuk persegi panjang dan mempunyai ukuran seperti dilihat pada gambar garis-garis yang ada mempunyai ketebalan 10 mm dan harus berwarna kontras terhadap warna lapangan harus berbeda warna yang disarankan untuk garis adalah putih atau kuning ya lebih mencolok tapi kalau di kampung saya pas waktu ingat kecil saya itu memakainya pakai abu dari dapur nah dapurnya belakang rumah ada abu yaudah tak buat penggaris saya masih ingat itu pas waktu saya kecil buru-buru pakai cat orang minta debu dari apa itu dari punya emak aja syukur-syukur sudah dikasih tidak dimarahin itu salah satunya karena disitu ada sebuah niatan ada sebuah keinginan yang lebih jadi apapun bisa dipakai permukaan lapangan yang terbuat dari beton wah ini beton kalau sekarang mungkin sih ekonominya sudah menaik kalau zaman dulu mungkin ya ada tanah kosong wah pokoknya dipakai apapun itu buat olahraga yang penting bisa buat olahraga kalau sekarang mungkin ya karena tadi ekonominya sudah cukup menjanjikan sehingga apa lapangan sudah cukup buat main dan cukup bagus lah malah sekarang sudah banyak sekali lapangan-lapan yang bisa butuh olahraga bulu tangkis yang sudah berkelas atau bahan sintetis nah ini selain dari bahan beton atau bahan sintetik maaf yang keras sangat tidak diajar karena dapat mengakibatkan cedera pada pemain jaring setinggi 1,55 meter 1,55 meter berada di tengah lapangan atau buat penggaris antara pemain 1 dengan main yang lainnya atau lawan jaringnya harus berwarna gelap kecuali bibir jaring yang punya ketebalan 70 mm harus berwarna putih nah ini usahakan berwarna putih ini gambar apa bulu tangkis sekarang ini kalian lihat gambarnya di belakang saya bisa dilihat ini gambar bulu tangkis oke nah ini gambarnya ada garis kerang juga ya garis kerang terus garis tengah dan juga ini saya tidak bisa begitu menjelaskan semaksimal mungkin ya mungkin kalian sendiri bisa melihat tentang gambar bulu tangkis oke perlengkapan sekarang nah perlengkapannya banyak sekali salah satunya itu ada raket ya secara-terusan raket terbuat dari kayu ya kemudian aluminium atau logam ringan lainnya menjadi bahan yang dipilih kini hampir semua raket bulu tangkis sudah profesional berkomposisikan komposit serat karbon plastik bertulang grafit nah ini semakin ringan tidak berat tidak memakai apa seperti kayu seakan-akan kita membawa seperti gebuk kasur ya yang mitra yang ada di rumah sudah tidak ada ini tahun 2020 tidak ada raket yang membawa dengan yang apa yang alatnya apa itu yang alatnya dari kayu sudah tidak ada kalau dari kayu mungkin ya dunia ini sudah terbalik ini 2020 tidak ada lagi harganya sekarang cukup murah-murah kok karena apa saya bilang murah nyatanya banyak-banyak atlet di desa saya sudah banyak yang beli raket yaitu serat karbon bahkan lagi ada yang mainnya sekarang sudah tidak di outdoor tapi sudah di indoor meskipun disitu masih banyak yang nyewa tapi kan sudah keren itu sudah mau melaksanakan sesuai dengan standar bahkan standar internasional itu selanjut lagi senar nah ini senar tadi saya sudah ngomong jaring-jaring ya mungkin salah satu dari bagian yang paling diperhatikan dalam bulu tangis adalah senar karena kalau tidak ada senar saya yakin tidak akan bisa mengembalikan bola atau kok dari serangan dari lawan jenis senar berbeda memiliki ciri-ciri tanggap berlainan keawetan secara umum bervariasi dengan kinerja kebanyakan senar berketebalan 21 ukuran dan diuntai dengan ketegangan 18-30 kurang lebih 30 kesukaan pribadi sama main main ngamperan yang kuat dalam seleksi senar nah intinya apa disitu tergantung dengan kenyamanan kalau senar yang saya tahu karena saya tidak asli apa atlet bulu tangkis saya cuma iseng-isengan cuma untuk mencari mencari sebuah kegiatan atau keringat bahkan ada yang mengajak juga sih mengajak bulu tangkis kadang itu juga sering penolaknya ya itu karena kurang begitu hobi mungkin tapi sedikit saya tahu salah satu senar yang saya tahu adalah bikin 66 bikin 66 yaitu katanya sih cukup bagus untuk dilaksanakan dalam olahraga bulu tangkis oke forget it lupakan karena kurang lebih dari pembelajaran tentang bulu tangkis ya saya taruhnya apa kita tentang perlengkapan yaitu tentang senar lanjut lagi kok nah ini satu kok ini juga masih banyak kenangan tentang setel kok kok adalah bola yang digunakan dalam olahraga bulu tangkis terbuat dari rangkaian bulu angsa yang disusun serapi mungkin membentuk kerucut terbuka nah seperti corong ini ya terbuka dengan pangkal berbentuk setengah bola yang terbuat dari gabus kenapa kenapa kok tidak dari besi kalau dari besi nanti malah berat nanti kalau waktu di smash kamu nanti sama teman kamu atau lawan kamu di smash karena kepala kamu nanti malah kepala kamu nanti bisa membengkak itu bahayanya sehingga apa yang digunakan adalah gabus bisa terbangnya bisa kita agak lama atau beriringan kalau pakai besi wah cepat sekali mungkin cara penangkapannya juga susah bola akan jatuhnya lebih cepat kalau pakai gabus akan apa seimbang tidak begitu cepat ya tidak begitu lama diatasnya itu sesuai dengan ukuran power atau tenaga memukul kita sehingga apa memakai dengan terbuat dari gabus pula nya tidak memakai besi dalam latihan atau pertandingan tidak resmi digunakan juga kok dari plastik nah ini kayaknya dari plastik sudah tidak ada ini seperti permainan anak-anak ini malah nanti anak paut memakai kok plastik anak paut saja sekarang sudah tidak memakai kok plastik ya pokoknya sekarang sudah memakai bulu dan sudah besi tadi dan jumlah bulu nya itu saya masih ingat itu kurang lebih 18 bulu nah 18 bulu 17 sampai 18 bulu yang ditancapkan di dalam kok perlu kalian tahu ya saya juga pernah menghitung itu satu-satu meskipun saya tidak atlet asli dari bulu tangkis tapi apa karena kekepuan saya saya harus tahu dan itu sangat dasar selanjutnya yaitu sepatu karena percepatan sepanjang lapangan sangatlah penting speed mengurangkan speed tidak mungkin cek heran ya tapi apa memakai sepatu para pemain membutuhkan pegangan dengan lantai yang maksimal pada setiap saat agility harus dapat kelincahannya ya perpindahan harus cepat kalau kalian tidak pakai sepatu saya yakin apa kalian akan bengkak merah itu pasti sehingga apa diwajibkan untuk pakai sepatu memainkan bulu tangkis tiap pemain atau pasangan mengambil posisi bersebrangan pada kedua sisi jaring di lapangan bulu tangkis permainan dimulai dengan salah satu pemain melakukan servis tujuan permainan adalah untuk memukul sebuah kok menggunakan raket melewati jaring ke wilayah lawan sampai lawan tidak dapat mengembalikan bola kembali nah itu permainannya area permainan berbeda untuk partai tunggal dan ganda seperti yang diperlihatkan pada gambar bila kok jatuh di luar area tersebut maka kok dikatakan out ataupun keluar ya kalau masuk semacam ini kalau keluar ini ini saya posisi duduk semua saya menjadi anak gawang service out nah ini masuk semacam ini jadi ada perataan tersebut ya oke jelas out masuk oke terima kasih setiap kali permainan atau pasangan tidak dapat mengembalikan kok atau karena menyakut di jaring atau keluar lapangan maka lawannya memperoleh poin saya ulangi lagi intinya apa apabila kamu tidak bisa membalikan kok atau bisa mengembalikan tapi tidak bisa kok itu melampaui atau melewati sebuah net maka apa kamu tidak akan mendapatkan poin bisa mengembalikan tapi lewatnya bawah lewatnya bawah apa itu jaring atau net bisa kembali tapi kamu itu namanya apa tidak bisa mengembalikan poin harusnya apa harus melewati net kalau bisa mengembalikan tapi kok itu terkena jaring kira-kira dapat poin apa tidak tidak dapat karena apa tidak bisa melampaui net intinya apa kamu harus bisa melewati garis pembatas atau namanya ini jaring tadi itu bisa dikatakan bola masuk apabila bisa melewati berarti apa kamu akan tidak mendapatkan sebuah poin intinya disitu pokoknya pembatasnya adalah net itu ya berikutnya pemainan berakhir bila salah satu pemain atau pasangan telah meraih sebuah poin tertentu nah ini gamenya berapa saya tidak ingin menjelaskan pokoknya saya yakin kalian sudah tahu semua gamenya berhutangis ini berapa kira-kira nanti ya dari dasar nah ini paling dasar harus kalian bisa menguasainya paling dasarnya cara memegang raket cara memegang raket pegang raket ada tiga macam yaitu pegangan forehand forehand ya pembelakang ini pegangan ini dapat diperoleh dengan cara mendirikan raket yang sisinya tegak dengan lantai pegangan ini hampir sama posisi tangan sedang bersalaman yaitu pegangan forehand forehand maaf ya tadi salah ini forehand forehand itu seperti salaman jambat tangan ini forehand forehand backhand forehand backhand ya pegangan backhand ini dari sebelah kiri ya sebelah kiri saya kalau kalian sebelah kanan ini backhand pegangan ini dapat diperoleh dengan jalan memutar atau seperempat memutar seperempat ke kanan dari pegangan forehand gerakan forehand gerakan backhand forehand backhand ya kakinya juga harus dipersilangkan ini kalau di lapangan saya bisa menjelaskan secara detail kakinya satu langkah saja ke rekan forehand pegangan pukul kasur nah ini pegangan dari Amerika ini kak ya mitra olahraga yang ada di rumah pegangan pukul kasur atau Amerika cara pegangan ini adalah mulai-mulai diletakkan secara mendatar di atas lantai ngepuk kasur saya yakin ini paling dasar saya yakin kalian bisa semua yang ada di rumah ini mitra olahraga SM kantri satu kedung kemudian ambil dan peganglah rakat pada pegangannya sehingga bagian tangan antar ibu-ibu jari dan jari terlunjuk menempel pada bagian permukaan yang lebar itu namanya pegangan pukulan ke kasur lanjut lagi teknik pukulan tadi teknik pegangan sekarang teknik pukulan teknik pukulan adalah cara-cara melakukan pukulan pada permainan buru tanggis dengan tujuan menerbangkan satelkot ke lapangan lawan terdapat macam-macam teknik dasar pukulan dalam permainan buru tanggis tapi dasarnya apa sih pak itu pak nah teknik dasarnya apa sih pak ini kalian lihat yang pertama pukulannya servis yaitu awalan dalam permainan olahraga bulu tanggis ini pukulan servis kalau tidak ada servis berarti apa kalian tidak main-main ya dalam olahraga bulu tanggis awal sebuah permainan adalah servis awalan dalam permainan adalah servis pukulan servis merupakan pukulan dengan raket untuk menerbangkan satelkot ke bidang lapang lawan secara diagonal ya secara diagonal dan bertujuan sebagai permulaan permainan nah macam-macam permulaan servis yaitu ada empat servis pendek servis pendek servis panjang servis mendatar dan yang terakhir adalah servis cambuk saya ulang lagi macam-macam pukulan servis yang pertama servis pendek servis panjang servis mendatar dan yang terakhir adalah servis cambuk itu ya ada empat tersebut pukulan lob nah ini lob ini jauh kak ya jauh tinggi jauh lob itu namanya pukulan lob adalah pukulan dalam permainan buru tangkis yang bertujuan untuk menerbangkan satelkot setinggi mungkin nah ini sejauh mungkin setinggi mungkin atau melewati pemain lawan bola itu di atas lawan dan akan jatuh berada di belakang lawan pukulan lob dapat dilakukan dengan dua cara yang pertama overhead lob yang pertama overhead lob yang kedua adalah underhand lob apa saja itu pak maksudnya pak saya orang begitu paham oke saya akan menjelaskan tentang overhead lob yaitu pukulan lob yang dilakukan dari atas kepala dengan cara menerbangkan satelkot melambung ke arah belakang ya melambungkan satelkot ke arah belakang itu namanya pak overhead lob itu berikutnya yang nomor dua tadi apa ya betul under head under hand lob apa itu pak yaitu pukulan lob yang dilakukan dari bawah dengan cara memukul satelkot yang berada di bawah badan dan dilambungkan setinggi ke belakang itu apa namanya under hand lob dari bawah terus jauh ke belakang itu namanya under hand lob lanjut lagi sekarang service nah service dilakukan dari suatu lapangan ini ya awalan tadi ya dilakukan dari sisi lapangan kiri atau kanan menyilang menyebering jaring ke arah ke area lawan itu service selanjutnya lagi sistem pindah bola saya yakin ada perpindahan pindah bola sebelum pertanda dimulai harus ditentukan salah seorang main dari titik pasangan sebagai seorang pertama pilihan ini berlaku untuk setiap set yang dimainkan dua jumlah poin genap atau ganjil menentukan posisi orang pertama saat melakukan service ketiga setiap pasangan mempunyai dua kali kesempatan service masing-masing untuk tiap main sebelum pindah bola kecuali service pertama pada tiap-tiap awal set tidak mendapat kesempatan kedua jadi gitu ya tidak mendapatkan kesempatan kedua saat pindah bola service pertama selalu dilakukan oleh pemain pemain yang berada di sebelah kanan lanjut lagi sistem rally point nah ini rally point semakin kita belajar tentang poin ini tentang keuntungan ya tentang keuntungan ini yang menentukan poin ini yang menentukan apa antara menang dan kalah itu mari kita belajar bersama-sama tentang sistem rally point sistem pasangan hanya mendapat satu kali kesempatan service ya tidak ada service kedua tidak ada secondnya cuma satu sekali saja berikutnya service dilakukan oleh pemain yang posisinya sesuai dengan poin yang telah diraih oleh pasangan tersebut yang ketiga pemain yang sama akan terus melakukan service sampai poin berikutnya diraih oleh lawan nah itu gak pemain yang sama akan terus melakukan service poin berikutnya diraih oleh lawan kalau belum mati ya laksanakan terus service terus sampai capai gak apa-apa kamu mendapatkan poin dan apabila pas waktu kamu melakukan salah satunya service mungkin lah tidak masuk jadi apabila akan berganti kepada lawan itu jadi poin kamu akan berhenti oke cukup sekian pembelajaran tentang bulu tangkis saya minta maaf cukup sampai disini saja pembelajaran tentang bulu tangkis semoga bermanfaat bagi kita semuanya bagi minta olahraga khususnya SMK Negeri 1 Kedung dalam pandemi ini semoga covid-19 cepat telah berlalu kita bisa berkumpul kembali di tempat yang sama di SMK Negeri 1 Kedung tercinta ini jujur saya sudah mulai kangen dengan kalian semuanya apalagi dengan ini adik-adik yang baru kelas 10 jujur saya belum tahu wajah kalian pertemuan pertama dulu pas waktu penerimaan saya masih ingat kalian masih memakai seragam SMP mungkin dari sekolah kalian masing-masing tapi disini saya rindu sekali saya ingin saya ingin belajar bersama-sama aku butuh pelajaran dari kalian yang sangat berharga sehingga saya bisa berkembang saya tidak cukup puas dengan ilmu saya disini tapi apa aku juga ingin belajar dengan ilmu kalian ilmu yang baru dari kalian kita berdoa bersama-sama semoga cepat terlalu oke dari sini Megalithikum Jamani Batu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh siap ya oke see next time kita bertemu lagi Wassalamualaikum Wabarakatuh oke selamat menikmati